PEMBICARA 1 Perjalanan secara politik maupun kondisi bangsa ini sekarang itu kan sudah mulai luntur Untuk itu saya pikir tanggung jawab kita semua sebagai kader-kader bangsa Kita perlu gelorakan kembali agar Indonesia ini betul-betul menjadi negara kesatuan yang kita katakan NKRI harga mati Ini perlu disosialisasikan dari tataran paling atas sampai tataran paling bawah Sehingga semua mengerti tentang Pancasila, semua mengerti tentang cita-cita kita Soekarno memerdekakan Indonesia Membentuk negara kesatuan ini, cita-cita semangat mula-mulanya itu harus kita hidupkan kembali Agar semua Indonesia ini tetap bersatu dan kita semua bisa hidup makmur sejati Menurut saya kalau di Bangkal Bitung ini lumayan ya Kita di sini kan keharmonisan, kehidupan bermasyarakat itu semuanya masih tercermin Tetapi jangan sampai terpengaruh juga dengan kondisi-kondisi di luar sana terbawa masuk ke Bangkal Bitung ini Untuk itu saya katakan waktunya lah sekarang kita perlu sosialisasikan Kita gerakkan semangat ini dan jangan sampai paham-paham yang kita katakan yang tidak sesuai dengan falsafah negara kita ini Berkembang di Bangkal Bitung dan kita semua NKRI Berkembang di Bangkal Bitung dan kita semua